Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Live Streaming Belanda VS Ecuador Timnas Belanda akan berhadapan dengan timnas Ecuador pada laga kedua, Grup A Piala Dunia 2022. Laga ini akan digelar di Stadion Internasional Halifah, Jumat 25 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memiliki awalan yang bagus di Piala Dunia 2022. Belanda menang 2-0 atas Senegal, sementara Ecuador juga meraih kemenangan dengan skor yang sama atas Qatar. Motivasi keduanya tentu sangat tinggi menghadapi laga ini. Kemenangan pada laga kedua ini akan membuka peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Belanda sedikit diunggulkan dengan komposisi pemain yang mereka miliki. Tapi dengan melihat apa yang terjadi pada Jerman dan Argentina, timnas Ecuador sangat tidak boleh disepelekan. Timnas Belanda tampak masih mencari komposisi terbaik di lini depan, komposisi yang bisa memberikan ketajaman bagi mereka. Pada laga perdana, Stephen Barchwin dan Vincent Jensen yang menjadi starter di lini depan tak bisa berbuat banyak. Hal itu bisa saja membuat Luis Van Gaal melakukan perubahan. Seperti misalnya memasang Memphis Dipe di posisi depan, tentu dengan catatan pemain Barcelona itu sudah benar-benar fit. Melawan Ecuador, Dipe ingin bermain, tapi saya harus menilai performanya setelah melawan Senegal, katanya. Dengan Dipe, saya ingin memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Sambung ekspor latih Bayern Munchen itu. Lagi Belanda versus Ecuador, kick-off dijadwalkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi SCTV. Jur Bellingham, solusi untuk masalah lini tengah Liverpool. Legenda Liverpool, Dietmar Hammond mengatakan bahwa perekrutan Jur Bellingham akan bisa mengatasi semua masalah yang terjadi di lini tengah The Reds. Liverpool punya sejumlah pemain di pos lini tengah, namun masalahnya beberapa pemain mereka kerap cedera. Selain itu, beberapa pemain juga sudah masuk kepala tiga, sebut saja Jordan Henderson, James Milner, dan Thiago. Liverpool mulanya sudah ingin mendatangkan pemain baru di lini tengah, namun usaha mereka memboyong Aurelien Chouameni mengalami kegagalan. Liverpool kemudian mencari gelandang baru lagi, mereka memang sudah mengatakan Arthur Melo dari Juventus, tapi The Reds disebut ingin mencari amunisi tambahan. Apalagi Melo cuma berstatus pemain pinjaman, sejumlah pemain kemudian dikaitkan dengan Liverpool. Nama seperti Moises Kaikedo dan Joao Gomez dikaitkan dengan Liverpool, demikian juga dengan Uri Tilemans. Deacon Rice juga disebut cocok bagi Liverpool, namun Jur Bellingham dianggap paling pas bagi The Reds. Perburuan Jur Bellingham ini kemudian dikomentari oleh Dietmar Hammond. Ia lantas menyarankan pada Liverpool agar segera saja memboyong sang gelandang dari Borussia Dortmund. Menurut Hammond, Bellingham merupakan jawaban dari semua masalah yang dimiliki Liverpool. Namun selain itu, ia juga menyarankan The Reds agar memboyong Deacon Rice. Jur Bellingham bisa menjadi kunci masalah lini tengah Liverpool. Saya pikir kelemahan Liverpool adalah tidak memiliki pemain yang memberi kami ancaman atau dari permainan terbuka dari lini tengah, ujarnya seperti dilansir Tribal Football. Dengan kehilangan Sadio Mane, mereka kehilangan sedikit daya tembak ke depan, meskipun Nunes masuk ke dalamnya sekarang, Cotus Hammond. Kalahkan Senegal, Van Dijk tuntut Belanda lebih baik lagi. Belanda mengalahkan Senegal pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2022. Namun, Vinjil Van Dijk belum puas dengan permainan The Orange dalam pertandingan tersebut. Belanda menghadapi Senegal di laga pertama grup A, Senin 21 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Altumama Stadium, Tim Orange menang meyakinkan dengan skor 2-0. KDGK mencetak gol pertama Belanda di menit ke-84. Setelahnya, David Klesen mengunci kemenangan Belanda di injury time 90 plus 9. Kemenangan ini mengantar Belanda ke puncak lasemen sementara grup A dengan 3 poin, sementara Senegal berada di peringkat ketiga. Meski menang, Kapten Belanda Virgil Van Dijk mengakui belum puas atas performa timnya di lapangan. Dia menyebutkan perlu ada perbaikan yang harus dilakukan di tubuh timnya. Kami menang, tetapi kami juga sadar bahwa harus melakukan lebih baik, kata Van Dijk kepada Nos. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Van Dijk. Menurutnya, timnya terlihat keteteran meladeni serangan balik Lions of Cerangga, julukan Senegal. Di depan kami terkadang mencoba memaksakan sesuatu, dan kami terlalu sering membiarkan diri kami terkenal serangan balik Senegal. Sambungnya, itu adalah area yang perlu kami tingkatkan, karena itu serangan balik adalah kekuatan yang sangat bagus dari lawan kami berikutnya, Ecuador. Tapi saya optimistis karena saya merasa kami akan menjadi lebih baik. Tutupnya. Live Streaming Belanda VS Ecuador Timnas Belanda akan berhadapan dengan timnas Ecuador pada Laga Kedua, Grup A Piala Dunia 2022. Laga ini akan digelar di Stadion Internasional Halifah, Jumat 25 November 2022 malam, waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memiliki awalan yang bagus di Piala Dunia 2022. Belanda menang 2-0 atas Senegal, sementara Ecuador juga meraih kemenangan dengan skor yang sama atas Qatar. Motivasi keduanya tentu sangat tinggi menghadapi laga ini. Kemenangan pada laga kedua ini akan membuka peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Belanda sedikit diunggulkan dengan komposisi pemain yang mereka miliki. Tapi dengan melihat apa yang terjadi pada Jerman dan Argentina, timnas Ecuador sangat tidak boleh disetelekan. Timnas Belanda tampak masih mencari komposisi terbaik di lini depan, komposisi yang bisa memberikan ketajaman bagi mereka. Pada laga perdana, Stephen Birchwin dan Vincent Janssen yang menjadi starter di lini depan tak bisa berbuat banyak. Hal itu bisa saja membuat Luis Van Gaal melakukan perubahan. Seperti misalnya memasang Memphis Dipei di posisi depan, tentu dengan catatan pemain Barcelona itu sudah benar-benar fit. Melawan Ecuador, Dipei ingin bermain, tapi saya harus menilai performanya setelah melawan Senegal, katanya. Dengan Dipei, saya ingin memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol, dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Sambung ekspor latih Bayern Munchen itu. Lagi Belanda versus Ecuador, kick-off dijadwalkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi SCTV. Hai, 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 Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!